Rumah sakit Indonesia jadi dibombardir. Mau lihat seperti apa? Ini dia tayangannya. Assalamualaikum teman-teman cerita untungs. Sudah dua hari, genjatan senjata dilangsungkan di Gaza antara Hamas dan Israel. Tiga warga negara Indonesia yang sempat tertahan di rumah sakit Indonesia Gaza karena situasi yang begitu mencekam akhirnya dapat dievakuasi. Mari saksikan keadaan terupdate di Gaza bersama Farid, Reza, Fikri yang saat ini masih bertahan di Palestina. Hanya di cerita untungs. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita sempat ngobrol dengan Habib Idrus dan juga Ibu Siti Fadila mengenai rumah sakit Indonesia yang kondisinya saat itu sedang dikepung ya. Kemarin kalau nggak salah dan pasien semua pada mengungsi di basement gitu. Di rumah sakit yang terbukti tidak ada gorong-gorongnya ternyata atau juga mungkin terowongan yang di fitnahkan sebagai tempat sarangnya Hamas. Nah sekarang ini kita sudah bersama dengan dua orang Indonesia dua dari tiga orang Indonesia yang masih bertahan di Gaza. Langsung aja kita ketemu mereka berdua dari Mersi yaitu Mas Fikri dan juga Mas Reza. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Gimana kondisi di sana? Ya Alhamdulillah saat ini saya dan Mas Reza dan Mas Farid dalam kondisi baik. Ini kan lagi orang bilang itu kan 4 day truce ya lagi 4 hari break gitu ya. Gimana rasanya ada jeda gitu? Ya tentunya setelah ya kita mau taripan sebentar ya taripan sedikit. Ya pokoknya setelah kita melakukan evakuasi dari Gaza Utara di Gaza Selatan sebenarnya kita sudah merasakan sesuatu yang sedikit berbeda ya. Karena di Gaza bagian Utara itu kan sudah benar-benar di bantai habis di bantai. Banyak juga gedung-gedungnya yang sudah dihancurkan dan juga banyak sekali korpon-korpon yang di Gaza Utara. Dan setelah kita dievakuasi di Gaza Selatan sedikit berbeda gitu. serangan juga sedikit ya. Bukan sedikit maksudnya tetap ada serangan tapi nggak sebanyak yang di Gaza Utara. Ya merasanya sedikit lebih lega ketika kita sampai di Gaza Selatan. Ya untuk Sengsar ini memang sudah hari keempat ya. Kita masuk di hari keempat. Bukan apa? Sudah masuk di hari keempat. Dan tentunya ini sudah hari terakhir ya. sesuai kesepakatan awal. Dan ya semoga aja yang kabar-kabar yang berseleweran sekarang ini kan ada di Gaza Utara akan ada tambahan lagi akan diperpanjang. Semoga aja tidak hanya di Gaza Utara sementara tapi juga semoga perangannya ini segera berakhir. Amin. Tapi kalau kita dengar seolah-olah kayaknya Gaza Selatan tidak menjadi target atau lebih sedikit targetnya itu? Kalau secara statistik korban juga terhilang banyak di Gaza Selatan. Tapi untuk di Gaza Utara memang di Gaza Utara ya di Gaza Utara dan di Kota Gazana memang banyak sekali gedung-gedung yang hancur. Dan korban-korban juga dari statistik memang di Kota Gaza itu di peringkat pertama lah mungkin kalau di statistik korban. Korban baik atau korban jiwa maupun korban luka-luka. Terus di Gaza Utara juga menyusul. Dan setelah ini baru ke Gaza Tengah dan juga Gaza Selatan. Oh gitu ya. Saya tadi kalau nggak salah tadi siang ya ngeliat ada akhirnya liputan video kalau nggak salah masuk ke dalam rumah sakit Indonesia. Jadi ditembakin nggak sih? Ya setelah kita melakukan evakuasi dari Gaza Utara terus kita kan kosongin ya kosongin di rumah sakit Indonesia dan bersama juga kita kosong. Ya setelah kita kosongin ya baru masuk ke pasukan-pasukan kita zionis ke rumah sakit? di Indonesia dan juga menghasilkan pintu rumah sakit Indonesia dan juga bagian pintu juga mereka sempat diserang juga menghancurkan di bagian binting dan juga termasuk ke Wisma kita juga dokter Yosya Rizal tiba menjadi target juga yang di belakang itu ya? iya dan itu sebenarnya terjadi beberapa jam sebelum di jatah-senjata pada hari 4 jam 7 pagi waktu setempat dan memang sebenarnya 10 hari terakhir memang khusus di Jalur Gasa Utara itu benar-benar sangat-sangat mencekam dimana memang para teng-teng juga sudah masuk atau merapan ke sekitar area rumah sakit Indonesia jadi pada hari-hari sebelum muncul itu para teng-teng itu sudah sudah mengelilingi rumah sakit Indonesia sudah banyak sekali yang masuk bahkan jaraknya itu hanya diperkirakan 50 meter saja sehingga pada saat itu juga teng-teng juga beberapa kali sempat menyerang rumah sakit Indonesia di lantai 2 atau lantai 3 kalau tidak salah dan saat itu akibat inserian tersebut 12 korban sahid dan juga banyak korban luka-luka dan pas kami tinggal dan karena memang situasi sangat mencekam akhirnya memang evakuasi dilakukan yang langsung di oleh dari toalang merah internasional melalui perizinan oleh militer Israel kalau tidak salah tiga kali evakuasi berjalan pada hari Senin Selasa dan Rabu dan kami mengikuti evakuasi itu pada hari terakhir karena memang kami mengutamakan korban luka-luka yang ditampung di rumah sakit Indonesia dan juga para pengungsi yang ada di rumah sakit Indonesia dan terakhir kami ketika meninggalkan rumah sakit Indonesia sebenarnya masih banyak korban jiwa yang meninggal yang ada di ruang jenazah karena beberapa hari itu keluarga tidak bisa keluar jangankan di keluar untuk area rumah sakit di dalam area rumah sakit Indonesia mereka juga sangat ketakutan sekali jadi mereka itu benar-benar hanya ada di dalam area rumah sakit Indonesia karena sekali ada orang yang keluar banyak tembak-tembakan yang memang satu ketika keluarga juga ditembak sehingga saat itu ada korban luka-luka yang memang berjatuhan pada saat pengukungan rumah sakit Indonesia ini jadi mereka sporadis ya siapa saja yang kelihatan ditembak ya maksudnya ya sebenarnya bisa dibilang begitu karena memang kondisi saat itu benar-benar sudah sangat cukup sekali gimana kalau kalau kita keluar dari rumah sakit Indonesia itu suara tembakan-tembakan itu sangat-sangat jelas sekali gitu caranya evakuasi gimana kalau misalnya dikepung evakuasi ini memang diwakili oleh palang merah internasional yang apa namanya mereka langsung mendapatkan izin dari Israel jadi sehingga keamanan insya Allah apa namanya digamin walaupun sebenarnya gak nah bicara soal ini nih terus ya terus apa terus ya ngomongnya itu kebijakan jeda perang nih itu gimana teman-teman disana mendengar ada kabar akan ada break perang kemarin sebenarnya kabar breaknya perang itu sudah dari Jawa hari sebenarnya cuma itu kabar-kabar burung ya kabar-kabar burung gak break-break itu ya iya dari break-break tapi gak jadi jadi gitu jadi break-break sampai itu sampai-sampai warga juga ada sampai malas gitu sebenarnya dengar aneh kabar kecercata mereka udah gak apa-apa saya gitu karena terus diulur gitu ya akhirnya setelah kecercata ya alhamdulillah kita semua nalaga dan kita langsung ya warga juga langsung kembali beraktifitas mencoba balik ke rumah pulang ke rumah dan juga yang pengen berbelanja kebutuhan juga yang masih di pasar ya mereka berusaha mencari sesuatu yang mencari bukan ketika kemudian adanya gencatan ya misalnya kan semua pada break itu kemudian adanya pertukaran tawanan gitu ada gak yang kenal sebenarnya ini sebenarnya perkepasan tawanan itu kan yang tawanan dari Palestina di tepi barat oh bukan disini gak ada sih kayaknya setahu saya mungkin ada satu dua mungkin kalau saya yang tahanan yang dilepaskan itu yang di barat oh kebanyakan penculikan ada di West Bank iya oh jadi pertukaran Sandra itu pejuang Palestina yang ada di Gaza untuk melepaskan Sandra yang disandra di West Bank gitu ya tapi ini kan ini cukup unik ya karena pejuang Palestina itu meminta 150 Sandra untuk dilepaskan sedangkan pejuang Palestina hanya melepaskan 50 Sandra nah itu Israelnya mau itu kenapa karena kok ngikutin gitu Israelnya kenapa ya kan posisinya mereka juga sebenarnya sih terdesak sih ya penerbangan Israel kan masanya juga tahu kerugian yang memang mereka apa namanya alami mungkin sudah ratusan juta dolar dan juga banyaknya tentara-tentara mereka juga yang memang ikut stres dan segala macam mungkin derita jadi sehingga mungkin dalam keputusan mereka dalam sidang mereka mungkin mereka harus mau gak mau menuju menyetujui bijak bersenjata agar melakukan pertukaran pertanganan ini kayaknya memang kalau gak salah itu kerugian sudah 80-an triliun kalau gak salah secara rupiah tuh mereka tuh udah mungkin karena didesak oleh di negaranya didesak juga untuk meminta Sandra kerugiannya udah banyak gak ada pilihan lain kali gitu bagi mereka ya iya betul mungkin gabarnya seperti itu terus gimana Sumbha kan udah masuk apa namanya bantuan bantuan sejauh ini yang kita dengar ya dari berita-berita lokal juga ada sih sebagian bantuan masuk dari Mesir tadi juga kita pas kenapa banyak mobil-mobil pusuat mobil terak misal itu kan berhasil kembali ke Mesir karena sudah ngantarkan bantuan-bantuan ke masjid untuk ke bantuan dari Indonesia kayaknya belum masuk baru dari Mesir tapi kalau boleh tahu di sana pasukan Israel udah masuk Gaza udah banyak untuk evakuasi memang di Gaza Selatan di tengah penahan memisahkan Gaza Utara dan Gaza Selatan memang udah udah dipisah ada orang Israel bentaranya oh Gaza Selatan dan Utara sudah dipisah dan dijaga oleh Israel makanya yang udah di evakuasi dari Gaza Utara itu gak bisa balik lagi ke Gaza Utara yang udah di satan tapi maksudnya belum di semua wilayah Gaza mereka ya baru-baru tempat aja biasanya yang mereka dipukul sama pasukan perjuangan itu daerah Gaza mana Gaza Utara Gaza Utara kota Gazanya kota Gazanya ya sebenarnya kalau kerugian dari pihak Israel pasukannya udah mati berapa sih terakhir kalau gak salah 1500 sudah banyak juga ya kalau dari kalau dari pasukan Palestina sendiri itu juga belum dikasih tahu cuman yang data-data data-data warga-warga Sifir nah ternyata mentalnya para tentara IDF itu juga dihabisin juga sama netizen Indonesia Alhamdulillah banyak bala bantuan ini ini kan kondisinya udah kayak gini ini mas Mas Fikri ini kalian gak deg-degan kita tinggal di sana sebenarnya udah bergabung juga Mas ada Mas Farid tadi baru dateng pas nih bertiga nih aduh Mas Farid baru dateng dulu berbetiga nih Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh waduh Mas Farid Alhamdulillah paling lama siapa di sana eh yang tengah makanya kita berapa tahun baru Mas baru 10 tahun Mas 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 10 tahun ini Mas bukan yang ngasih tahun nyombong istri orang mana istri masih sama papanya sih belum diambil banyak calon disitu gak diambil satu ini gimana kalau Mas Fikri sama Mas Farid udah berapa lama ini kita berdua bareng Mas ya kurang lebih bulan 2 nanti 4 tahun 4 tahun lama juga berarti udah udah 3 kali ketemu kayak gini serangan gini kalau serangan serangan perang saat ini cuma 2 kali ini masih yang paling dahsyat kalau perang-perang sebelumnya gak gak bisa kayak gini jadi kalau berapa hari udah menghadir 2 perangan pada 2011 sama saat Pak Reza itu kalau saya sudah menasain perang besar itu 3 kali sama ini perang 2014 selama 51 hari terus 2021 selama 11 hari terus perang yang paling besar ini bisa dibilang soalnya data-data korban juga drastis banyak banyak jatuh tapi kalau dari sisi kepanikan Israelnya paling panik ini juga bukan ini juga pokoknya ini udah ini kata warga ini udah ini udah paling kayaknya kalau di perang dunia udah perang 3 lebih ini udah benar-benar udah pembantayan lah sebenarnya di jari udah standby zikir tuh ya jadi udah jadi udah siap kapan-kapan dipanggil udah siap ya ini Indonesia gimana pada 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 khawatir ya kalau khawatir pasti mas bahkan hidup saya aja gak gak ada sinyal ya mas sinyal ilang makan 2 hari 3 hari kamu makan pengen tungguin kabar dari saya kemarin hilang itu iya kan waktu itu kan gak ada kabar gak ada komunikasi tanggal 11 yang 3 hari sekitar 2 minggu lebih kita gak ada kabar itu juga gak ada kabar dari wartawan wartawan yang memang mereka berdukasnya di Indonesia jadi mereka komunikasi kalau mas keluarga dimana keluarga ya tentu sih khawatir dan apa namanya pasti tentunya Umi aku juga sedih gak ada kabar karena kan memang tanggal 11 itu kan kami kehilangan sinyal sampai berhasil ekoperasi pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 jam 3 setempat jam 3 sore sampai sampai kita di Jawa Lugas bagian selatan itu jam 3 jam 3 jam 3 dan tapi sebenarnya sih kalau AB aku sebenarnya mereka benar sebenarnya sebenarnya mempersebutkan Kepala Aus sebenarnya AB aku juga sebenarnya sudah turun menjadi relawan Mersi juga pada tahun 2012 dan beliau juga sebagai manajer rumah Sarkin Indonesia dan beliau terakhir ada di Jawa Lugas itu pada 2021 sehingga memang 2020 ya 2020 benar sudah hampir sekarang 10 tahun saat itu oh beliau kalau tidak salah kemarin mengisi acara bareng Bang Onim kalau tidak salah beliau yang cerita anak saya masih di sana itu AB nya berarti ya iya betul Masya Allah ini tiga-tiganya benar-benar benar-benar dilindungi Allah walau betiga ini mau jatuh dimana hilang sinyal nongol lagi hilang sinyal nongol lagi gitu ya diantorkan doa-doa dari Indonesia amin mudah-mudahan sampai sampai beres kemudian 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 kemarin waktu rumah sakit Indonesia dibobardir kalian bertiga ini terjebak di rumah sakit di bagian mananya pada ngumpetnya kemudian kemudian terjebak